Halo semuanya, balik lagi di vlog gue Kali ini gue bakalan review sepatu adidas Untuk tipe yang outdoor, sepatu gunung, sepatu adventure Ya pokoknya kayak gitu dah, sepatu udah ada di samping Yuk kita review Pertama kita review dari boxnya Disini udah ada artikel, barcode Namanya adidas daroga plus mid-layer Artikelnya arti 3980, size 42 per 3 Oke disini logo performance Ini untuk yang seri sportnya Lambangnya garis tiga ya Kalau yang casual itu lambangnya yang bunga Atau sebutannya kalau di adidas itu yang seri original Kalau ini seri performance Olahraga, ini olahraga outdoor kalau disini Disini ada logo adidas Disini logo adidas Di atas ada logo adidas Di belakangnya ada bacaan Only the best for the athlete Kita lihat dalamnya yuk, sepatunya kayak gimana Ini biasa tisunya, kertasnya, sepatu di dalam box Ini ori BNGB Ini dia sepatunya Pasang sepatu adidas daroga Sekarang kita review secara detail ya Sepatu dari adidas daroga ini seri mid-layer Kalau mid itu berarti sepatunya tinggi Model tinggi Sepatu adidas kalau udah ada mid itu tinggi Yang model tinggi kayak gini Oh adidas tinggi Ini walaupun sepatu outdoor Sepatu gunung Kayaknya biasanya berat ya Tapi sumpah Penteng banget Enggak berat Enggak berat Nyaman di kaki Karena enggak berat Enggak bikin bengkel Sumpah Ini walaupun nih Karet semua nih Ini Ocho Enteng banget Ini hand gripnya Pacolnya nih Bergerak 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 Lengkat Enggak Bergerak Pas banget nih Rekomendasi buat kalian Sepanik gunung Yang kerjanya di Lapangan Pas Sepatu Adidas daroga Harganya Harganya itu sekitar mungkin 1,5 1,6 1,7 Sekitaran itulah pokoknya Disini strip 3 nya Biasa Jadi khasnya di adidas 3 strip Disini bahannya Kulit Bahan nider Ini cahit aneh Disini Disini bahannya Biasa Kain Kain apa Gue gak tau Logo adidas Disini Ini Sede depan Selamat Satu lagi Dari belakang Ini Bawa puter ya Bergerak Semua detailnya Sampingnya Ini Sede depannya Ini logo Adidas Sede depannya Samping Sini Samping Luar Samping Dalam Oke Bagian Bawah Ini ada Hand take Yang nanda ini Di barang original Karena disini Ada seri Artikelnya Artikel 3980 Sama ya Kayak yang tadi ada di box Di dalamnya juga artikel Di lidah sepatu Ini namanya lidah sepatu Ini dalun Di sini Sama Ini made in china Di boxnya juga ada tulisan Made in china Artikel 3980 Ini bisa kalian cek Di google Kalian search di google Gimana Cara Membedakan Sepatu KW Sepatu Oari Bisa di cek Artikelnya Saya cek di google Kayak tadi Aki 3980 Maka yang tulur adalah Sepatu ini Gara 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 Kita cek Dalamnya Sini Hadiyah Kayaknya Kertas biasa Ini kita buka Alasnya Alasnya Ada logo Hadiyah Ada logo Hadiyah Buka satu lagi Hadiyah lagi Bisa men Ada lamp Biasanya Ada alas Kankinya Yang di lamp Ada logo Hadiyah Ini ada serinya Tuh Ada serinya Ada nomor Aku Nomornya Enteng Enak malam Pas banget Kalau yang Lepas Enak Enak Tuh Apalagi ya Kayaknya udah yang kita bahas Dalamannya Luarnya Selesai Reviewnya Gak usah terlalu lama Penting Sudah Lentap Padat Lengket Banget Salah satu Sepatu yang direkomendasiin Dari Adidas Buat para pecinta Autor Mungkin ada seri lagi Tipe yang lain Oke Kayaknya Cukup sekian Review Unboxing Adidas Darugapus Midlea Kalau ada pertanyaan Silahkan komen di bawah Jangan lupa Di subscribe Di like Biar Semangat bikin vlog lagi Semoga Kedepannya Masih banyak Sepatu-sepatu yang bagus Yang gue review Semoga tipe lain lagi Basket Yang belum gue review Sepatu sport juga gue review Casual Dari Kayaknya sih udah mau casual Ini Outdoor nya Basket belum Tennis belum Sepatu bola Sepatu putsal Semoga nanti Kedepannya ada Review Sepatu-sepatu itu Yang tadi Yang belum direview Kiranya cukup sekian Kalian Flow Tentang review Didas Darugapus Midlea Terima kasih Semuanya Selamat mengekati In Terima kasih.